Hari itu pagi, kira-kira jam 6.09, A Po On di dalam kantornya menerima telepon dari seksi polisi Yang Tse Pu yang berkedukan di Chunkun Road. Tadi malam sekitar jam 11, seorang anggota kami yang pulang habis bertugas di Wusung menemui suatu kecelakaan. Dia sedang bersepeda, hendak pulang ke Shanghai. Dia berkendara di sepanjang tepian sungai Wang Pu. Tiba-tiba dia melihat sebuah mobil melaju sangat kencang ke arahnya. Ketika kedua belah pihak semakin mendekat, tiba-tiba mobil itu seperti lepas kendali, berputar arah, lalu terjun ke sungai. Dia lantas berhenti dan berlari ke tepian. Dengan lampu sepedanya, dia menyoroti, tetapi tidak melihat apa-apa lagi. Di malam yang gelap itu, dia tidak bisa mendapat pertolongan dari siapapun. Ketika dia pulang, dia membuat laporannya. Baru tadi pagi, kami pergi ke tempat kejadian. Kami juga tidak melihat apa-apa, tanda kecelakaan pun tidak. Apakah agen itu melihat nomor mobilnya? Tanya Apoan. Nomor itu tidak kelihatan. Hanya mobilnya sedan kuno, rodanya putih. Tempat duduk sopir dan penumpang terpisah kotaknya. Ya, itulah mobil model kuno yang sudah sangat jarang nampak. Apakah warnanya? Warnanya pun tak tampak tegas, kira-kira kuning telur. Baiklah, kalau ada pengaduan atau laporan, akan aku urus perkara ini. Habis berkata, Apoan menyampaikan laporan itu kepada bagian kendaraan. Selagi Apoan berniat menelpon In Hong untuk menanyakan hasil kunjungannya ke rumah Ong Si Koen, ia didatangi Li Ho Gen, yang langsung berkata padanya. Oh Apoan, celaka betul. Gangguan memedi di rumahku bertambah hebat. Tak tahu aku harus bikin apa. Dia menjatuhkan diri di kursi di samping meja, sepasang alisnya rapat, wajahnya sangat berduka. Kalau begitu kau pindah saja, kata Apoan. Tidak bisa. Itulah rumahku sendiri. Pindah pun sangat berabe. Lagi pula saudara-saudaraku tidak ingin pindah dari rumah yang sangat menyenangkan itu. Apakah tetap Joey Go si setan penggantungan yang mengganggumu? Ya, kemarin malam aku pulang dari Venus Dancing Hall, kira-kira jam 01 dulu. Lantas aku pulang dan masuk tidur. Sebelum aku pulas, aku melihat setan wanita itu mengenakan baju pendek dan celana panjang dengan sepatu sulamnya. Rambutnya kusut, kulit mukanya hitam. Dialah Joey Go yang mati menggantung diri. Di lehernya masih ada tambang gantungannya. Dia berayun-ayun di luar jendela sebelah utara, sembari bersuit memperdengarkan lagu hantunya. Hanya satu kelebatan, dia menghilang, lalu muncul di sebelah depan, lagi berjalan di tembok. Hah? Dia jalan di tembok? Selah detektif Toh, yang duduk di meja di ruang tengah kantornya. Ya, tuan, setan itu jalan di tembok. Hogan tegaskan. Bagaimana dia bisa jalan di tembok? Kata si detektif, bingung. Dia jalan di tembok sama seperti orang jalan di tanah rata. Dia jalan seperti ini. Hogan mengambil dua batang pena, lalu ia lintangkan itu di tembok. Kau maksudkan setannya Joe A. Go jalan dengan menghadap ke atas sembari rebah? Detektif Toh bertanya. Benar, dia melintang. Hanya kakinya nempel pada tembok. Dia jalan seperti kita berjalan di tanah. Tak mungkin. Mana bisa orang jalan dengan tubuh direbahkan? Tentu tubuhnya robo. Harap jangan lupa, tuan, dialah setan. Kata Apoan. Untuk setan tak ada rintangan apapun. Dia bisa menembus tembok atau terbang di udara. Terserah padanya, mau rebah, mau terbang, atau bagaimana. Kemudian bagaimana? Tanya Cien yang menjadi tertarik. Aku lantas lari keluar dari kamarku, berniat menggedor kamar kakakku yang nomor empat. Aku panggil kakak dan iparku datang ke kamarku. Ketika itu setannya Joe A. Go sudah berjalan sampai di tembok gudang mendekati tingkat keempat. Tiba-tiba cahaya terang lenyap. Lenyap juga Joe A. Go. Namun, di saat lain, dia terlihat lagi di luar jendela utara, tengah main ayunan dengan lehernya yang tergantung. Berapa jauhnya jendela utaramu itu dengan tembok gudang di tingkat keempat? Sedikitnya dua puluh kaki lebih. Joe A. Go itu, sebentar dia bergelantungan di luar jendela utara, sebentar dia berjalan di tembok. Dapatkah manusia biasa melakukan itu? Iparku takut hingga menjerit. Kakakku muka jendela utara, dia mau menangkap setan itu. Berhasilkah dia menangkapnya? Tanya Cian. Bukan saja dia tidak berhasil. Dia malah disembur air hitam oleh setan itu. Habis? Setannya? Setannya menghilang pula. Kemudian? Tadi malam aku pulang kira-kira jam satu juga. Selagi aku melewati tingkat kedua dan mau menuju ke tingkat ketiga dalam gelap gulita, aku membentur setan penggantungan itu. Aku kaget dan takut sekali. Aku kabur turun pula. Bukankah setannya Joe A. Go menantikanmu di tengah tangga? Apawan tanya? Tidak. Tiba di mulut tingkat kedua, aku menyalakan lampu listrik. Lantas aku menoleh ke belakang. Aku menjadi kaget dan heran. Yang menggantung diri bukan Joe A. Go, hanya kakakku yang nomor lima. Lantas aku berteriak-teriak minta tolong. Semua saudaraku lainnya terjaga dengan kaget, semua lari kepadaku. Kami lantas menolong saudara kami itu, yang telah pingsan. Kami mencoba menyadarkannya. Setelah itu kami tanya, kenapa dia menggantung diri? Tidak ada niatku membunuh diri, kata saudara kami itu. Saat aku mau pulas, aku memandang ke jendela utara. Di sana aku melihat seorang lagi bergelantungan pada lehernya. Dialah seorang wanita dengan baju kuning yang bawahnya bergaris hijau, sepatunya sepatu sulam, rambutnya awut-awutan, dan kulitnya hitam. Ketika aku membuka jendela untuk melihat lebih jelas, dia lenyap dengan tiba-tiba. Lantas aku naik ke pembaringan. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tak tahu kenapa aku jadi menggantung diri. Keempat, iparku jadi sangat ketakutan. Hingga mereka mengajak pindah, supaya rumah kami itu dijual, dan uangnya dipakai membeli rumah lain. Keempat, kakakku menentang. Karena itu, pagi ini dua iparku, yang ketiga dan keempat, pulang ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu saja. Ipar ke satu dan kedua masih dapat memberanikan diri. Demikian soal kepindahan kami tinggal soal saja. Kemarin Nona Inhong pergi ke rumahmu. Kau kebetulan keluar. Apawan memberitahu. Nona itu ingin bicara denganmu. Ia berharap nanti dapat membebaskanmu dari gangguan setan itu. Mari kita pergi menjenguknya di Hungyao Road. Nona Inhong berkata, dia dapat menaklukkan siluman dan menawan setan, lebih-lebih dalam hal menangkap setan. Siapa itu Nona Inhong? Hogan tanya. Dialah Li Hiap Inhong, pendekar wanita yang kesohor. Apawan menerangkan. Oh dia, kata Hogan. Baik, mari sekarang kita pergi padanya. Apawan sudah lantas bersiap, maka pergilah mereka bersama. Di pintu pekarangan Inhong, mereka memencet bel. Hanya sebentar, muncullah seorang Nona dengan pakaian biru seluruhnya. Nona Hiangkat, salah satu dari ketiga Nona gagah itu. Apawan membisiki kawannya. Sungguh cantik, Hogan memuji. Kau belum melihat Nona Inhong, Apawan bilang. Dia lebih cantik lagi. Segera juga pintu pekarangan dibuka. Apawan heran. Sikap si Nona tak gembira seperti biasanya. Selamat pagi, Nona Hiangkat, ia menyapa. Ia terus memperkenalkan Hogan untuk kemudian bertanya. Nona Inhong ada di rumah atau tidak? Ia belum pulang. Apakah ia pergi sejak tadi pagi? Bukan, ia pergi sejak kemarin maghrib kira-kira jam 6.30. Ia pergi bersama Katpo dan Oe. Taukah Nona kemana perginya mereka? Mereka pergi kemarin setelah kami menerima teleponmu. Mereka pergi ke Kang Sing Building di Kiao Chou Road untuk mengunjungi keluarga Ong Si Kuen. Setelah itu, entah kemana lagi perginya mereka. Apawan terkejut. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tanyanya ragu-ragu. Entahlah. Bagaimana kalau sekarang kita pergi bersama ke Kang Sing Building untuk melihat-lihat? Apawan sarankan. Baiklah. Memang aku berniat pergi ke sana. Kamu tunggu. Hendak aku masuk dulu sebentar. Ia masuk ke dalam, membawa sebuah revolver, menutup jendela dan pintu, serta mengunci pintu pekarangan. Tidak lama, mereka sudah berada di depan Kang Sing Building. Mereka naik ke tingkat tiga dari flat itu untuk memencet bel pintu kamar nomor Diasu Tiga. Setelah beberapa kali mereka menekan kenop, tidak ada orang yang menjawab atau membuka pintu. Maka akhirnya mereka mencari penjaga flat untuk meminta keterangan. Bukankah di sini ada tinggal seorang setengah tua bernama Ong Si Kuen? Apakah dia yang tubuhnya gemuk? Benar. Dia menempati rumah nomor Diasu Tiga, tingkat tiga. Dia berkeluarga atau tidak? Dia tinggal bersama istrinya. Mereka menikah belum dua bulan. Sudah berapa lama dia tinggal di sini? Tiga bulan. Kecuali Ong Si Kuen, apa ada orang lain yang tinggal di rumahnya? Tidak. Cuma mereka sepasang suami istri. Bagaimana nyonya Ong itu? Dialah Nona Wi Meni yang sangat terkenal gemar bergaul, sawit si penjaga rumah dengan suara dan sikap yang memandang rendah. Buat apa kau menanyakan begitu melit? Aku mempunyai tugas meneliti keadaannya, sawit Epoan, yang terus memperkenalkan diri sebagai orang polisi. Ia juga memperlihatkan surat keterangannya. Tadi kami membunyikan bel pintu rumah nomor Tiga Hirsutiga itu, tetapi tidak memperoleh jawaban. Taukah kau, nyonya Ong ada di rumah atau tidak? Oh, kata penjaga pintu itu. Di dalam flat ini sama sekali ada lima puluh pintu. Orang yang datang atau pergi, yang keluar masuk, tak hentinya. Tak dapat aku perhatikan mereka satu demi satu. Karena kamu telah membunyikan bel dengan sia-sia, mungkin Nona Wi Meni serta suaminya itu, Tuan Ong Si Koen, kebetulan sedang keluar. Kau lihat atau tidak, kalau-kalau kemarin maghrib ada tiga orang Nona datang kemari? Tanya Hiangkat. Mereka. Yang datang kemarin maghrib bukan cuma tiga orang perempuan, memotong si penjaga pintu. Kau belum dengar habis perkataanku? Kata Hiangkat. Sabar. Ketiga Nona itu mudah diingat, sebab pakaian mereka beda satu dari lain. Nona yang satu mengenakan kemeja warna kuning muda dengan celana jas panjang kuning muda juga. Yang satu lagi serupa pakaiannya, cuma warnanya putih mulus. Dan yang ketiga, bajunya pendek hitam, dan celananya panjang hitam juga. Aku tidak merasa pasti. Kemarin aku pergi menyampaikan laporan kepada pemilik flat ini, saat si penjaga pintu. Hanya ketika aku kembali, aku melihat tiga Nona yang pakaiannya luar biasa bersama-sama seorang wanita berpakaian Shanghai dress hitam bergigi balang putih perak tengah berjalan turun di tangga. Apa? Tanya Hogan, terperanjat. Nona dengan Shanghai dress hitam yang bergigi balang putih perak. Oh, kalau begitu, Nona In Hong beramai pun bertemu dengan Tong Soat Kowan. Eh, Li. Jangan kau bingung tidak keruan, tegur apawan. Tak mestinya asal wanita berpakaian hitam dengan bergigi balang putih perak, lantas dialah Tong Soat Kowan. Bukankah wanita itu berpotongan muka kuaci? Hogan tanya si penjaga pintu. Benar. Bukankah dia tak tinggi dan tak kate dan tubuhnya langsing serta romannya sangat cantik? Hogan menegaskan. Benar. Penjaga pintu itu mengangguk. Oh, Cian. Tak salah lagi. Hogan berseru, mengeluh. Pastilah Nona In Hong bertemu dengan Tong Soat Kowan? Dengan lantas dia jadi bergelisah. Taukah kau kemana perginya mereka itu? Hiang katanya. Mereka pergi naik sebuah auto di tepi jalan sana. Itulah sebuah auto tua sekali. Tempat duduk sopir dan penumpang terpisah. Si wanita dengan Shanghai dress hitam yang menutup pintu auto, lantas dia lompat naik ke depan, untuk segera menjalankan mesinnya. Sudah lama aku tidak pernah melihat auto semacam itu. Bagaimanakah macamnya? Auto dengan ban putih, bagian depannya tanpa kap, cuma ditutup tenda. Warnanya? Tanya Apowan, tegang hatinya. Kuning muda. Oh, celaka, seru si detektif terokmok. Auto itu sudah tenggelam di dasar sungai Wang Pu di dekat Wusung. Sabar, Apowan, kata Hogan. Tak semua auto tua dapat terjun ke sungai. Tapi inilah benar, tadi pagi datang laporan dari polisi Chun Kung Road, bahwa seorang polisi setempat telah menyaksikan sendiri auto semacam itu tercebur ke sungai di Wusung itu. Begitu kecemplung lantas lenyap. Habis, siapakah wanita yang duduk di depan itu? Entahlah. Mungkin dia tongsoat koan. Kau masih menyebut mungkin. Toh sudah terang. Tak dapat disangsikan lagi bahwa dialah tongsoat koan si setan yang kelelap di dalam air. Nona Hyang Kat, kata Apowan kemudian. Kelihatannya mungkin Nona In Hong bertiga telah mendapat kecelakaan kecemplung di dalam sungai Wang Pu. Kalau benar, detektif terokmok ini lantas jadi sangat lesu. Aku numpang bertanya, kata Hyang Kat pada si penjaga pintu. Nona Wimeni itu, atau Nyonya Ong Sye Kuen, bagaimana roman atau potongan tubuhnya? Ia bersikap tenang, sedangkan sebenarnya hatinya sangat kelisah. Dia seorang wanita biasa saja. Tubuhnya kate dan kecil, mukanya bundar, matanya kecil juga. Saud si penjaga pintu. Kau tahu atau tidak kalau-kalau wanita dengan Shanghai dress hitam itu ada hubungannya dengan Nona Wimeni? Hyang Kat tanya pula. Aku tidak tahu. Saud si penjaga. Dia menggeleng kepala. Belum pernah aku melihat wanita itu. Dia bukan penghuni flat ini, dan juga bukan sanak atau kenalan salah seorang penghuni. A poen. Inilah aneh. Kemudian Hyang Kat kata pada si gemuk. In Hong menjenguk si Kuen, dan wanita dengan Shanghai dress itu bukan anggota keluarganya si Kuen. Kenapa mereka dapat bertemu satu dengan lain, dan lalu pergi bersama? Inilah soal sulit, Nona, kata Hogan. Tong Soat Kuan bukan manusia. Dia adalah setan. Bahkan setan air. Mana dapat dia diselidiki? Dia memang mau mencari pengganti jiwanya. Maka dia melakukan pelbagai tipu untuk mengakali orang. Nona Hyang Kat, kata A poen. Sekarang baik kita pulang dulu. Di rumah baru kita memikirkannya. Hyang Kat setuju. Bahkan ia pulang sendiri ke Hongyao Road. Segera ia berdandan, menukar pakaian dan menyalin muka. Selesai itu, dengan membekal revolver, ia kembali ke Kiao Chou Road. Kedekat-dekat Kang Sing Building. Untuk membuat penyelidikan. A poen yang pulang ke kantor terus mengasih laporan pada sepnya. Apa? Tanya Cian, heran. Benarkah In Hong, Kat Po dan O A diceburkan ke sungai oleh Tong Soat Kuan? Ia bersangsi. Tapi cuma sejenak, terus ia tertawa terbahak. Terhadap In Hong, ia jelus dan dengki. Selagi panas hati, ia menjumpai si Nona mati. Sekarang pengharapannya itu kesampaian. Maka ia kata pada sebawahannya, A poen, sebentar aku jamu kau. Setelah itu, kita pergi ke tempat dansa semalam suntuk. Hendak aku memberi selamat buat kematiannya In Hong. Tapi hati A poen panas. Kematian In Hong berarti kehilangan Tuan Penolong bagi masyarakat, kata ia. Kematian itu harus disesalkan dan dibuat duka. Kenapa kau justru mau berpesta pora karenanya? Aku menolak undangan kau ini, Tuan. Kau pergilah berpesta seorang diri. Cian tertawa pula. Bukankah dia kata dia dapat menaklukkan siluman dan menangkap setan? Katanya sangat puas. Bukankah dia menyuruh kami menanti dan menyaksikan dia menawan setan? Nah sekarang, dialah dibekuk setan. Bersamanya dia kehilangan juga Katpo dan Oa.